Di tengah kesibukan Real Madrid mengisi daftar pencarian striker baru, Karim Benzema mulai dirayu klub Sultan dari Arab Saudi. Dilansir TribunGorontalo.com dari Alfredo Matila, klub itu bersedia menebus Benzema sebesar 200 juta euro. Mereka juga menawarkan hak gambar, iklan, dan bahkan penciptaan sekolah untuk anak-anak. Kontrat Benzema akan berakhir pada 30 Juni 2023. Beberapa laporan mengklaim bahwa Real Madrid sudah memiliki perjanjian verbal dengan sang pemain. Akan tetapi, masa depan Benzema di Santiago Bernabu mulai abu-abu seiring hadirnya tawaran sensasional tersebut. Belum bisa dipastikan apakah klub dimaksud itu merupakan klub yang sekarang dihuni Cristiano Ronaldo. Ia atau tidaknya tentu saja memberikan pertanyaan besar bagi El Real. Mereka akan sulit menahan keinginan Benzema, mengingat hubungan eratnya dengan Cristiano. Benzema sendiri dalam beberapa laga terakhir kurang berpartisipasi untuk Los Blancos. Di samping itu, penampilannya di bawah standar melawan Manchester City di semifinal Liga Champions menjadi momok sejauh ini. Ada ketakutan pihak klub eks pemain timnas Perancis itu bakal mempertimbangkan penawaran dari Arab Saudi. Perlu diketahui bahwa Timur Tengah menawarkan semua pemain untuk mendapatkan gaji dengan pembebasan pajak penuh. Itu berarti pemain tidak harus membayar pajak apapun atas upah 200 juta euro. Tawaran yang cukup menggiurkan ini disebut membuat Real Madrid gelisah. Walaupun saat ini Los Blancos memulai proses menemukan alternatif yang andal di pasar transfer. Sejumlah nama bintang seperti Harry Kane, Dusan Vlahovic, bahkan terbaru Roberto Firmino muncul sebagai salah satu dari banyak pilihan. Namun, Los Blancos masih mempercayakan limi depan mereka kepada peraih Ballon d'Or 2021 tersebut.